Terima kasih. Terima kasih. Semakin efisien, daya saing meningkat, ya ekonomi akan tumbuh. Ini belum selesai. Masih ada tadi 14 kg yang belum, yang ke Kuala Tanjung juga belum, yang ke Toba juga masih harus diselesaikan. Selesaikan, belum selesai. Target selesai Pak, kapan Pak? Target selesai. Apanya? Penolakan e-tol. E-tol itu apa sih? Kita akan ingin memperbaiki pelayanan. Ingin memperbaiki pelayanan. Yang kedua, ingin melancarkan di pintu-pintu tol itu biar cepat. Yang kedua, yang ketiga ya kita mengikuti zaman lah. Negara lain semuanya udah pakai. Masa kita masih cash? Akurasi pembayaran juga semakin jelas. Kalau kita mau cash terus. Ya enggak lah, ini gak sekali lagi. Memperlancar lalu lintas, memperbaiki pelayanan. Kemudian pembayaran juga lebih, akurasinya akan lebih baik. Lebih aman. Ya, sosialisasi nanti sambil berjalan kan orang semakin tahu. Memang apapun perlu waktu untuk pembelajaran. Tetapi arahnya saya kira ketiga hal tadi. Pak terkait tol Trans Sumatera secara keseluruhan. Sebenarnya masalahnya apa aja sih selain pembebasan lahan seperti yang terjadi di tol ini? Dari Lampung sampai ke Aceh itu panjangnya 2.700. Yang pertama, pembebasan lahan semakin cepat, semakin baik. Yang kedua, masalah pembangunan konstruksinya juga semakin cepat. Ya, yang sekarang yang ketiga ini, pendanaan juga harus siap terus. Oleh sebab itu, kenapa BUMN melakukan sekuritisasi. Melakukan nanti limited concession scheme. Atau carikan partner dengan swasta. Ya, kalau itu nanti bisa dilakukan akan semakin cepat. Pak, tadi menigur mengenai pembangunan MRT di Jakarta apakah termasuk untuk kisah mikrofon yang akan dilantik nanti? Apanya? Tadi sambutan kan menigur mengenai MRT. Pembangunan MRT yang di Jakarta apakah termasuk? Ya MRT memang harus dipanggung. Siapapun. Siapapun yang dipanggung. Karena itu, transportasi masal yang sudah harusnya dipunyai oleh ibu kota Jakarta. Selain penduduknya sudah padat, untuk Jakarta rayanya sudah padat banget. Tiga puluhan juta. Yang kedua ya kita dibutuh alternatif-alternatif anggutan masa. Bisa naik bus, bisa naik taksi, bisa naik MRT, nanti bisa naik LRT. Pilihan-pilihan itu masyarakat akan semakin memiliki pilihan mau kemana, naik apa. Ya sudah cukup? Ya sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.